Terima kasih masih bersama saya, Anggawi Sudawan dalam Kompas Jember. Saudara jelang pemberlakuan pembelajaran tatap muka, sejumlah toko seragam di Kota Kediri, Jawa Timur diserbu para wali murid. Bahkan sejak satu bulan terakhir, penjualan seragam meningkat drastis hingga 70% dibanding sebelumnya. Sejak satu bulan terakhir, sejumlah toko seragam dan perlengkapan sekolah di jalan stasiun Kota Kediri, Jawa Timur selalu ramai dikunjungi warga. Para wali murid mulai berburu baju seragam untuk anaknya jelang pemberlakuan pembelajaran tatap muka. Peningkatan penjualan baju seragam mencapai 70% bila dibandingkan hari biasanya. Rata-rata ada 50 baju seragam SD hingga SMA laku terjual perharinya. Peningkatan tersebut menjadi berkah tersendiri bagi para pedagang seragam di tengah lesunya ekonomi akibat pandemi. Awal bulan ini sudah ada peningkatan penjualan kami dengan adanya beberapa sekolah sudah masuk diantaranya SD, SMA, SMP kok belum. Nah ini justru dari anak-anak SD ini penjualan kami meningkat. Peningkatannya sampai berapa persen Pak? Apa? Peningkatannya sampai berapa persen? Ya sekitar itu, 75% itu. Meski penjualan seragam meningkat, namun harga jual tidak berubah. Satu set seragam dijual dengan harga 100 hingga 150 ribu rupiah tergantung ukuran, jenis dan kualitas bahannya. Winanto Soekarja, Kompas TV Kediri, Jawa Timur